assalamualaikum hai semuanya saya kegiatan hari ini selamat malam aktivitas malam hari ya teman-teman sebelum tidur nah disini ma itu lagi mau nyuapin anak-anak alhamdulillah tadi itu dapet bingkisan dari ma online jadi ada ayam bakar gitu ya jadi yaudah ma mau nyuapin anak-anak dulu kebetulan ma udah makan tadi kayak sekitar jam 5 lewatan gitu nah ini anak-anak belum makan mbak erin sama adl jadi mau disuapin dulu ya dan ini ma mau masak nasi juga sekalian karena mas siki juga belum makan terus takutnya pak suami nanti pulang dari kerja mau makan juga akan dirumah nah jadi tiba-tiba dapet bingkisan dari ma online jadi ampun ini mendadak banget gak ada apa namanya kayak rencana gitu ya memang sebelumnya itu emaknya itu udah ngedm dulu ya tapi gak mau buka jadinya gak tau gitu kalau mau dateng jadi tadi pas lagi makan emak itu dikasih tau sama mas iki kan mas iki ada di depan katanya ibu itu ada yang mau ngasih ada yang mau ngasih apa gitu kata mas iki kan ah ngasih apa emak pikir tetangga jadi yaudah emak ke depan tadinya cuma depan pintu aja kan karena mas iki tadi yang ngambil jadi emak pikir kayak tetangga yang kayak ngasih among-among gitu ya atau biasanya kan ada tetangga yang kayak ngerayain anaknya ulang tahun tapi cuma bagi-bagi bingkisan atau bagi-bagi nasi kotak nah emak pikir tetangga itu jadi emak tanya kan ada acara apa mbak terus emaknya bilang gak ada acara apa-apa jadi emak agak benggong sedikit ya agak lola gitu kan loading terus ngobrol-ngobrol-ngobrol gak taunya emak baru ngeh kalau ternyata itu emak online ya Allah maaf banget ya emak emak lagi kunyel lagi ya ya Allah lagi lagi ini banget lah pokoknya ya namanya juga sore-sore bangun tidur terus tadi asaran dulu bentar abis itu guling-guling lagi ya karena gak ada kerjaan jadi jam 5 baru deh beranjak dari tempat tidur terus kayak makan lah sebelum malam gitu kan jadi emak makan dulu tadi ya lagi makan tangan lagi kotor mau salaman gak enak banget jadi mohon maaf banget ya emak ya tanganku kotor cabai semua tapi ya alhamdulillah ya apa namanya dimaklumin ya emak ya kemarin juga mau online juga ini komen juga di video nanyain alamat tapi bener-bener gak kebaca maaf banget tapi untung aja ketemu ya sama alamat rumahku makasih ya emak ya ya Allah repot-repot banget ya dan ini tadi udah nyuapin anak-anak terus ini udah agak maleman jadi mau-mau beres-beres dulu ya sebelum tidur nah ini mau taruh abies apa namanya sarung sejadah mukenah disitu ditumpukan biasanya kalau sholat disitulah ya gak ada tempat lagi kalau di kamar kan sempit jadi mau gak mau disitu dan ini lagi ngambil kardus di atas kotak itu loh nah ini tuh kerjaan karena pak suami biasa lah ya pak suami tuh apa aja ditaruh ngasal gitu ditaruh di atas lemari lah kadangan di atas biasanya tuh di atas ini kulkas nah itu sering juga tuh padahal ini juga nih di lemari ini kan ada yang merah-merah itu itu kayak bluetooth apa sih speaker bluetooth gitu ya jam tangan pokoknya pak suami seneng banget naruh disitu padahal kan udah mau pindahin gitu ya di kamar ditaruh di tempatnya lah istilahnya gitu ya balik lagi ke situ balik lagi begitulah kerjaannya pak suami ada di Viti juga ya kemarin ya emang lihat scroll-scroll tiktok biasalah kalau lagi nganggur lihat-lihat tiktok gitu ada yang bikin Viti suaminya lagi makan piring kotornya tuh ditaruh di meja sedangkan dia ke dapur ke wastafel cuci tangan kenapa gak sekalian piringnya juga dibawa begitu loh pak suami jadi mau pikir rumah ketawa dalam hati bisa ya ketawa dalam hati jadi mau pikir ya Allah ini sama banget kayak pak suami gitu sama gitu kan kadangan tuh kayak makan pakai tangan gitu ya terus sudah makan piringnya tetap di meja sedangkan pak suami cuci tangan jadi suka ngeromet ini kenapa gak sekalian dibawa bapak gitu kan atau paling gak sekalian dicuci lah gitu ya kan lagi cuci tangan sekalian piring satu biji dicuci gitu kayaknya berat banget ya dasar ya kadangan memang rata-rata kayak gitu ya pas mau baca komennya ya pada kayak gitu semua para-para suami mereka yang ada di komentar sama semua yaudahlah ya untung aja punya istri yang sabar dan soleha kayak saya ini jadinya ya gitu lah ya harap dimaklumin lah punya suami kayak gitu mah sabar-sabar aja ya tapi kadang kan juga suka bantuin kerjaan rumah kok ya teman-teman mungkin kan emang gak pernah nge-videoin aja gitu kemarin-kemarin juga sempat ngeci piring sabrak-abrak pagi-pagi gitu ya mah juga lihat situasi dan kondisi lah kalau pak suami pulangnya kayak capek yang gak mungkin kan nyuruh atau minta tolong tolong pak cuciin piring atau tolong ini apa gitu enggak kalau lagi sekiranya lagi gak capek kita lihat kondisinya pak suami kayak kemarin kan libur panjang tuh ya nah baru kesempatan mah kayak pak tolong ya cuciin piring gitu tapi kita harus ngomong kalau inisiatif sendiri tuh gak mungkin tapi seenggaknya kita udah ngomong gitu ya cuci piring terus angkat jemuran masih suka bantu ya teman-teman ya saya tidak mandiri-mandiri banget sih cuman ya yuk tadi gak ada videonya gitu gak di videoin karena pak suami kalau di rumah gak ini kan gak pake baju kaos gitu kan pakainya kosinglet doang gitu kecuali kalau saya suruh lagi kepengen nge-videoin bareng pak suami baru tak suruh pake baju kaos gitu ya oke nah ini pastinya belum pulang jadi lagi ke tempat mertua pulang kerja mau ngambil gas kan mah jualan gas gitu ya nah gas di rumah ini tinggal satu pas juga tadi itu baru ambil gas dari agennya jadi minta tolong bawain disini bawain untuk disini gitu biasanya disini kayak stoknya tuh kayak ada lima nanti kalau udah tinggal dikit ambil lagi gitu pas suami bawa motor itu kan bawa gasnya tuh empat kadangan dua kadangan empat gitu lah ya dan alhamdulillahnya lancar luncur lah ya masya Allah sampai sekarang untuk jualan memang lebih banyak lakunya di tempat ibu mertua makanya disana itu kayak berapa puluh ya dua puluh atau lebih gitu loh tabungnya disini mah cuman kayak lima enam gitu pokoknya kalau udah tinggal satu atau tinggal dua baru minta tolong bawain gitu yang beli cuman di deretan sini aja sih cuman di lorong mah aja ini kayaknya sih gak di lorong-lorong sana kayaknya enggak ya soalnya disana juga di lorong sana sini juga ada yang jual gas juga ya jadi hanya tetangga sekitar aja yang beli ya lumayan lah ya alhamdulillah ya lumayan bisa buat beli sayur beras gitu oke nah tadi itu mah udah sapu-sapu bagian depan terus lanjut terakhir kita cuci piring rumpuk banget ya cucian piring ini cucian piring tadi pagi ya tadi pagi itu mah gak nyuci jadi habis masak terus sarapan terus agak siangan itu mah main keluar naik angkot makan bakso leno jadi kan mah pikir kayak healing lah gitu ya main walaupun sebenarnya di depan perumahan ya kalau nyebrang dikit aja udah ada itu yang jual bakso bakso wahyu dan mie ayam juga ada tapi mah lagi pengen aja gitu naik angkot yang agak jauh ya ke tempat bakso leno begitu sampai tempat jeng 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 leno nya gak dagang zong sekali pemirsa memang sih mah gak nelfon ya biasanya kalau mau kesana itu nelfon dulu dagang atau enggak jadi gak kena zong nah kemarin itu mah gak nelfon bukan kemarin ya di video ini ya emang gak nelfon leno nya karena mah itu kemarin ngeliat status whatsapp nya leno itu lagi di dagangan gitu loh lagi di warung bakso nya jadi mah pikir hari ini dagang gitu ya jadi i dagang nih leno gitu kan yaudah lah besok kesana gitu nah niatnya mau kesini ternyata tutup pemirsa daripada zong ya gak dapet apa-apa udah nyampe sana akhirnya yaudah lah ya kita mampir aja ke tempat mie ayam disana ada juga kan yang jual mie ayam biasanya kalau mau kesana kalau gak makan bahso leno itu makan mie ayam sama ete popi gitu ya nah yaudah lah ya kita mampir aja lah kesitu udah capek-capek kesana gitu gak dapet apa-apa zong akhirnya yaudah lah kita makan mie ayam aja begitu temen-temen oke lah ya udah selesai unci piringnya dan sekian untuk video kali ini assalamualaikum bye bye